musik ya kembali lagi bersama dengan mas bijo di ayo bijo channel kali ini mas bijo mau bikin video honda beat yang warna brown tipe deluxe atau lebih tepatnya matte brown warna yang begitu favorit dan disukai oleh para penggemar honda beat ini yang terbaru di tahun 2021 mas bijo merekamnya di tanggal 2 september dan akan ada update harganya untuk otr jember pada tipe beat yang tertinggi ini kita ulas satu persatu detail santui khas mas bijo kalau kita lihat dari depan atau dari sekilas ya itu sangat-sangat mewah ya apalagi ini untuk tipe yang tertinggi dari honda beat itu sendiri dimulai dari atas itu ada warna glossy dari kacanya ya atas terus habis itu warna brownnya itu sangat sesuai dengan tameng kapten amerika di film infinity war dadanya juga tanpa stripping khas dari yang tipe deluxe mewah keren dan begitu luar biasa lampunya juga sudah ready pasti ya pasti sudah ready tapi lampu scene nya atau lampu rating nya itu masih menggunakan bolam nah ini kombinasinya sangat keren dari depan ada tulisan honda dan di bawahnya ada tulisan kombi brake kombi brake sistem karena semua tipe honda beat sudah menggunakan kombi brake terus ke bawah yaitu pada bannya itu tetap hitam dan bunter ya ya pasti ya terus habis itu ada cakramnya cakramnya itu depan saja karena belakang masih trommel gak apa-apa karena pada dasarnya ini konsep motornya honda beat dari dulu adalah compact sportmatic jadi kalau untuk cakram belakang gak ada atau masih trommel itu sudah cukup ya nah kita menikmati warna brown nya sangat keren dari samping dengan bonus dari honda mpm jember itu ada kartbet nya kartbet nya tulisannya beat terus ada semacam kayak apa ya warna-warna putih ya itu sangat cocok sekali dengan warna brown ini terus tulisan honda beat nya itu juga timbul emblem nya warna brown yang sangat keren dan luar biasa kita ke pita-pitaan kita ke pita-pitaan karena ini tipe tertinggi itu sudah menggunakan ISS atau idling idling stop terus ada tombol stutter nya kalau ada ISS nya pasti ada c-c-an di bawah stutter key atau contract nya nah itu dengan sepeda yang sama seperti bit-bit yang lainnya dan yang kiri lampu jauh lampu dekat tombol klakson listing kanan kiri sangat keren sekali nah itu dari samping terus kalau untuk ke bawah itu yang mas bijo katakan tadi yaitu pada bannya itu tidak ada cakram nya dan masih menggunakan trommel lampu belakang masih bolam dan untuk bit yang baru sudah ada sejak tahun lalu ya sejak kemunculannya itu ada yang namanya lampu plat nya jadi plat nya terang dengan kombinasi bentuknya itu seperti ini dan rangka nya itu esaf sama seperti jenio dengan mesin 110 cc kalau untuk isi tanky tanky bbm nya 4,2 dan apa namanya bagasinya itu kecil ya karena ini memang untuk konsepnya compact sportmatic warna brown nya itu memang benar-benar luar biasa dan menarik perhatian serta masih ada kickstarter jadi kalau untuk scoopy scoopy kan ada dua tipe ada yang ada kickstarter nya atau ada yang tidak ada kickstarter nya kalau untuk honda beat tipe tertinggi masih ada kickstarter nya compact sportmatic yang masih ada kickstarter nya warna matte brown sangat luar biasa dan sangat keren sekali kalau untuk harga update terbaru mas bejo mendapatkan info dari mas hadhi itu harganya sekitar 19 juta 142 ribu otr jember karena mas bejo tinggalnya di jember kalian bisa beli dan menghubungi nomornya mas hadhi nomornya seperti di deskripsi video di bawah di mpm di ponegoro jember bagaimana pendapat kalian tentang motor ini sangat compact mewah tapi layak untuk menjadi salah satu pilihan kalau kalian ngidam dan pengen beli motor honda bit warna brown warna favorit banyak orang mungkin cukup ya disini dulu video santui dari mas bejo kali ini yaitu tentang honda bit deluxe warna matte brown tahun 2021 yang terbaru mohon maaf kalau ada salah-salah kata jangan lupa like, komen, dan subscribe di IPJ channel maturun prima persi Sub indo by broth3rmax